Serangan kelompok Hamas Palestina ke Israel menjadi sorotan internasional. Setelah serangan tersebut, kini kelompok Hezbollah dari Lebanon juga turut meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Kedua kelompok tersebut dikenal sebagai musuh besar Israel. Namun apa perbedaan dari keduanya? Hamas merupakan kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang bermakna gerakan perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada 1987 pada permulaan Intafade Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mereka membuat piagam-piagam pendirian yang berkomitmen menghancurkan Israel. Sementara Hezbollah adalah partai politik dan kelompok militan Muslim Syiah yang berbasis di Lebanon dan terbentuk pada 1982. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melawan Israel dan mencari dukungan dari Republik Islam Iren. Sejauh ini, Hezbollah telah berkali-kali terlibat perang terbuka dengan Israel di antaranya perang 33 hari. Perang tersebut dipiku oleh keinginan Israel untuk mengambil alih senjata dan membebaskan dua milisinya yang ditangkap Hezbollah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!